Sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 di kota Bitung, pihak kepolisian bersama TNI dan pemerintah setempat melakukan razia masker di sejumlah lokasi yang ramai dikunjungi warga. Razia masker yang dipimpin Kapolres Bitung itu menyisir pasar tradisional Girian dan pasar Winener. Lewat operasi tersebut, tim gabungan ini membagikan masker kepada warga yang kedapatan tidak menggunakan masker. Namun sebelumnya, warga tersebut diberikan sanksi, yakni menyanyikan lagu nasional dan membacakan Pancasila, dari sila pertama hingga sila kelima. Memiriskan umumnya warga yang terjaring razia tidak mengetahui lagu nasional dan lima sila Pancasila. Operasi masker ini guna membiasakan warga untuk memakai masker ketika keluar rumah dan mendatangi tempat umum saat pandemi COVID-19. Aparatur pemerintah adalah pendisiplinan. Pendisiplinan kepada masyarakat karena kunci dari keberhasilan memutus mata lantai adalah kedisiplinan, yaitu penggunaan masker salah satunya. Oleh sebab itu, di kegiatan hari ini kita mengusahkan di situ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Lokasi mana saja? Lokasi yang kita fokuskan, yaitu di pasar Girian dengan pasar Winener yang kita laksanakan, kan di situ tempat berkumpulnya masa. Sanksi tegas berupa penutupan tempat usaha akan dilakukan kepada pedagang yang tidak menerapkan protokol COVID-19 di tempat usahanya. Jemianis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.